Dari hidung penghiburan nomor 17 Ingat akan nama Yesus Ingat akan nama Yesus Kau yang susah dan sedih Nama itu menghiburmu Mana saja kau pergi Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Tukang surga yang bakal Bahwa nama Tuhan Yesus Itulah perisainmu Bila datang pencobaan Itu yang menolongmu Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang bakal Sungguh agung nama Yesus Hati kita bergemar Bila kita dirangkunya Suka cita pun besar Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang bakal Kebaktian hari ini Berlangsung atas pengakuan Bahwa pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang memelihara kasih setianya Untuk selama-lamanya Dan yang tidak pernah Meninggalkan Buatan tangannya Anugrah Dan damai sejahtera Dari Yesus Kristus Dan dari Allah Bapak kita Menyertai saudara sekalian Dipersilakan duduk kembali Keluarga Dr. Johan Susantio Yang dikasihi Tuhan Dan juga jemaat yang terkasih Hari ini kita akan mengadakan Kebaktian Pemberangkatan Jenasa dan juga Kremasi Atas Diri Dr. Johan Yang sudah dipanggil pulang Ke rumah Bapak Di surga Nas pengantar kebaktian Terambil dari Masmur Pasal 23 Ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Mari kita menyambut Namun kasih Tuhan Tampak pelangi Bagai janji yang teguh Di balik duka menanti Langi kasih Tuhanmu Jika badai menyerangmu Awan turun menggelap Carilah di atas awan Langi kasih yang tenang Lihatlah warna-warninya Lambang cinta yang besar Tuhan sudah beri janjinya Jangan lagi kau kentar Habis sujan tampak pelangi Bagai janji yang teguh Di balik duka menanti Langi kasih Tuhanmu Jauhkan takut putus asa Walau jalanmu gelap Berteguh kepercayaan Dan langkamu bertegap Tuhan itu ada kasih Tuhan Tuhan itu ada kasih Tuhan Tuhan itu ada kasih Tuhan Habis hujan tanpa pelangi Nengkasih dan teguh Di balim duka menanti Pelangi kasih Tuhan Mari kita berdoa bersama Ya Tuhan ketika kami hadir di tempat ini Kami diingatkan betapa fananya kehidupan kami di dunia ini Di tengah dunia ini kami harus menghadapi berbagai hal Baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan Tetapi kami bersyukur karena di dalam semua itu kami tidak sendiri Tetapi ada Tuhan yang berserta dengan kami Di balik awan ada pelangi Kami tahu Tuhan di dalam masa-masa sulit yang kami hadapi Masa sukar, sakit, dan semua yang mendukakan hati Tetapi Tuhan telah menyediakan bagi kami Suatu pengharapan Suatu keindahan yang bagaikan pelangi Tuhan pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan Di tempat ini Tuhan ketika Kami hadir di dalam pemberangkatan jenasa Terkasih kami Bapak Dr. Johan Yang Tuhan telah panggil pulang ke rumahmu Yang sebentar nanti kami akan keremasikan jasadnya Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami Karena kami tahu Tuhan kata-kata manusia terbatas Tapi biarlah firman Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami Khususnya istri tercinta, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu dari Dr. Johan Biar seluruh keluarga besar dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan sendiri Kami percaya roh kudus ada di tengah-tengah kami Yang akan memimpin kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan Yang terambil dari wahyu pasal yang ke-14 Ayat 13 yang berbunyi demikian Dan aku mendengar suara dari sorga berkata Tuliskan Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini Sungguh kata roh Supaya mereka boleh berserat dari jerilah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Hingga sekian pembacaan firman Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab mengatakan Lebih berbahagia orang yang pergi ke rumah duka daripada rumah pesta Alkitab juga mengatakan Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan Mungkin inilah kata-kata yang bagi sebagian orang sebagian budaya Adalah suatu hal yang gak lazim Biasanya orang yang berduka dikatakan Berduka cita Dan kita turut menyatakan duka cita Bagi keluarga Yang sedang berduka Tetapi Alkitab mengatakan berbahagia Kenapa dikatakan berbahagia? Surah kena Alkitab melihat kematian Dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang Dari kebanyakan budaya Bagi kebanyakan budaya Kematian itu adalah pergi ke suatu tempat yang menyengsarakan Pergi ke suatu tempat yang tidak tahu kemana Atau bahkan menyengsarakan Surah ini juga suatu pandangan yang saya miliki Sebelum saya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dulu saya takut Apa yang namanya kematian Bahkan ketika ada orang mati Saya kalau bisa pergi jauh-jauh Karena ada pengalaman-pengalaman yang membuat saya menjadi takut Yang pertama adalah konsep kepercayaan kami Bahwa orang yang telah meninggal dunia Akan pergi ke neraka Bertemu dengan Raja Neraka Dan akan mendapatkan penghukuman Dan dari kecil saya suka membaca buku-buku cerita bergambar Yang sering digambarkan orang yang sudah meninggal Rohnya dibawa ke neraka Bertemu Raja Neraka Kemudian dihukum Ada yang dibakar Ada yang lidahnya ditarik Dan sebagainya sangat mengerikan sekali Itu membuat saya takut Dan kedua Ketika saya masih kecil Teman dekat saya Mamanya meninggal Ketika dia masih kecil Saya sempat menemani dia Tapi ketika saya melihat ke dalam peti jenasa Melihat sejenasa mamanya itu Saya jadi ketakutan sekali Karena saya pernah menonton film Dan mama itu pakai pakaian itu Seperti pakaian orang Chinese puno Dia pakai topi Dia mirip seperti vampire yang saya nonton di TV Di apa di film Itu membuat saya takut Kedua kali juga ketika ada Tetangga agak jauh yang meninggal Gak wajar kena bunuh diri Ketika saya lihat Saya sangat takut sekali Sejak saat itu Memang kematian begitu menakutkan bagi saya Baik mendengarkan kematian Atau pada saat kematian Tapi pada suatu waktu Saya menjadi orang Kristen Ketika saya remaja Saat itu memang ketakutan masih ada Tapi pernah suatu waktu Ketika ada anggota jemaat yang meninggal Saya ikut hadir Seperti biasanya ketika akan tutup peti Semuanya menaburkan Minyak, wangian Semuanya maju Saya sebagai seorang Kristen Gak maju, gak enak Apalagi ada majus jemaat Pendeta di sana Akhirnya saya maju Dengan rasa takut Tapi pada saat itu Saya melihat sesuatu yang berbeda Saya melihat orang yang meninggal itu Jenasanya kok gak menakutkan Seperti orang tidur Seperti orang tersenyum Seperti itu Ya Dua kali, tiga kali Saya menghadiri orang meninggal Saya melihat berbeda Akhirnya saya bertanya kepada pendeta Saya Kenapa seperti itu? Dia mengatakan Shenzhou Dia panggil nama saya Karena Orang Kristen Memiliki pengharapan Kendatipun dia meninggalkan dunia ini Dia tahu kemana dia pergi Dia pergi ke rumah Bapak Dia akan bersama dengan Tuhan Yusuf Kristus Akhirnya di sana saya mengerti Dan Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan Bagi saya Menghadiri Ibadah kematian Bukan lagi sesuatu yang menakutkan Bagi saya Selain kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Imam ke Krishna melihat kematian Dengan cara yang berbeda Akhirnya mengatakan Berbahagialah orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sebab ia boleh bersihak Jalan jerih lelahnya Dan pekerjaan yang menyertai dia Dikatakan berbahagia orang meninggal Dalam Tuhan Orang yang mati dalam Tuhan Kenapa? Setidaknya ada tiga alasan Karena dia sudah ada dalam Tuhan Artinya apa? Dia hidup dalam Tuhan Dia mati dalam Tuhan Sudah ada satu jaminan keselamatan Kita bersyukur kepada Tuhan Bahwa Bapak Johan dan keluarga Tuhan beri kesempatan Bisa mengenal Tuhan Yesus Beri anugerah keselamatan dalam dia Ini satu hal yang sangat berbahagia sekali Akhirnya mengatakan Semua orang telah berbuat dosa Dan upah dosa adalah maut Kematian Bukan hanya kematian jasmani Dimana roh kita terpisah dari tubuh kita Tapi juga kematian rohani Karena kita terpisah dari Allah Karena dosa-dosa dalam pelanggaran kita Tapi kita harus juga menghadapi kematian kekal Yaitu ketika kematian rohani tidak selesaikan Setelah kita mengalami kematian Kita masih harus mengalami kematian kekal Untuk terpisah dari Allah selama-lamanya Dan harus menerima penghubungan kekal Tapi kita bersyukur Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia telah mengaruniakan Aneng tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang rela datang ke dalam dunia Mati untuk kita di atas kayu salib Untuk menebus kita dari dosa Menyelamatkan kita Membenarkan memuduskan kita Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tidak binasa Melainkan boleh hidup mengetar Kita yang hidup dalam Kristus Mengenal dan percaya dia Kita sudah mati bersama dengan Kristus Bangkit bersama dengan Kristus Serah yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Itu sebabnya kita mengatakan Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan Dia sudah hidup dalam Tuhan Mengenal dan percaya kepada Tuhan Mendapatkan keselamatan daripada dia Satu jaminan yang pasti Keselamatan yang pasti Dan kedua dikatakan Dia boleh berisara dari segala jerilahnya Dalam kehidupan dunia itu Ini kita bekerja untuk Tuhan Karena Tuhan ciptakan kita Untuk kemuliaan dia Selama kita masih ada nafas kehidupan Itu berarti kita Melayu Tuhan Kita dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi berkat Ketika mati berarti segala tugas kita Sudah selesai Terima kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak kita yang Tuhan kasihi Bapak Dr. Johan Seperti yang saya dengar Selama dia hidup Dia telah banyak melayani orang Sebagai seorang dokter Tuhan sudah pakai dia Untuk melayani Mengobati Menyembuhkan Bahan juga Banyak menyatakan cinta kasih Dan pertolongannya Kepada banyak orang bersama dengan itu Kendati pun pada masa tuanya Dia sempat sakit Bahkan berobat cukup lama Tapi kita bersyukur Saat ini semuanya sudah berakhir Dan saya melihat Bagaimana perjuangan Pak Johan selama sakit Dan saya juga bersyukur Dapat melihat juga Satu teladan Dan juga Cinta kasih dari seorang istri Ibu Lydia Dan juga keluarga yang dengan setia Merawat Menjaga Melayani Dan kita tahu Segera sesuatu memang Ada waktunya Ada waktunya Kita dilahirkan Ada waktunya Kita Meninggalkan dunia ini Ada waktunya Kita bertemu Bersama-sama Tapi ada waktunya Kita berpisah Pada saat ini Pak Johan Dokter Johan telah menyelesaikan Tugasnya di dalam dunia ini Kita bersyukur Dia dapat menyelesaikan Semuanya dengan baik Dia telah mencapai Guide akhir Dia telah Memelihara imannya Dan hal yang ketiga Kita mengatakan kepada kita Berbahagia orang yang meninggal Sebab semua yang dia kerjakan Itu tidak sia-sia Karena kita tahu Segera sesuatu yang kita kerjakan Di dalam Tuhan Tidaklah sia-sia Sebab Tendatipun kita telah meninggalkan dunia ini Apa yang kita kerjakan Di dalam Dan untuk Tuhan Tidaklah Sia-sia Tanpa Tuhan Kita ini nol besar Berapa banyak pun Nol itu Tidak ada Harganya Tapi dengan adanya Tuhan Di depan Ibaratkan ada angka satu Di depan Semakin banyak nol Yang di belakangnya Semakin Bernilai Kita ini bagaikan nol Tapi kita bersyukur Ada Kristus Di depan kita Saat ini Kekasih kita Bapak Dr. Johan Telah Tuhan Panggil Pulang ke rumahnya Kita tahu bahwa Apa yang telah dikerjakan Dalam Tuhan Tidaklah sia-sia Dan biarlah Semua yang dikerjakan Dapat Menjadi contoh Juga bagi kita semua Dan biarlah Tuhan terus pimpin Keluarga Yang ditinggalkan Anak-anak Mantuh Cucu-cucu Dapat tetap Setia dalam Tuhan Setia ikut Tuhan Dan setiap Berkarya Untuk kemuliaan Tuhan Biarlah Tuhan Memberkati Keluarga semua Bahwa yang ada di sini Maupun yang ada Di luar negeri Yang tidak bisa datang Kena suasana Pandemi Pada saat ini Tuhan Mengetahui Segala cinta kasih Yang ada di dalam Diri saudara Terhadap Kekasih kita Dr. Johan Yang Tuhan sudah panggil Segala rasa Keterhilangan Segala rasa Duka Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan Kekuatan dan penghiburan Tuhan sendiri yang menolong Agar kita tahu Orang mati Dalam Tuhan itu Berbahagia Kita mengatakan Berharga di mata Tuhan Kematian semua Orang yang dikasihnya Masmun 116 Ayat yang kelima belas Dan dalam Masmahyu Pasal yang keempat belas Ayat tiga belas Dikatakan Berbahagialah Orang-orang mati Yang mati Dalam Tuhan Sekarang ini Sebab ia boleh Bersilai dari segala Jerilahnya Dan pekerjaannya Menyertai dia Mari kita ambil waktu Kita bersatu Dulu segenap Amin Mari kita sambut Kirwan Tuhan ini Dengan menyanyikan lagu Nomor 15 Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Dalam jaya bakal Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah Dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Mbak Etika Bila kita sedih Hidup dalam pedih Tuhan mau berperan dalamnya Ia selalu dekat Ia selalu dekat Dan menjamin berkat Bagi yang berpegang padanya Percayalah Dan pegang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Marilah kita semua berdiri Dan bersama-sama Dengan umat Allah Di masa lalu Masa kini Dan masa depan Mengingat pengakuan Pada baptisan kita Menurut pengakuan Iman Rasuli demikian Aku percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang berita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Bersebutuhan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami datang Ke hadapan Tuhan Kami bersyukur Untuk segala kasih setia Anugerah yang Tuhan Sudah nyatakan Kepada setiap kami Kami bersyukur Kepadamu ya Tuhan Karena Engkau Telah mengadung Kepada kami Kehidupan Bukan hanya Kehidupan yang sementara ini Melainkan Kehidupan yang kekal Kami bersyukur Kepadamu ya Tuhan Kendatipun hidup kami Di dunia ini Sementara Tapi bagi kami Orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Tidak harus binasa Melainkan Berhidupan yang kekal Kami bersyukur Kepadamu ya Tuhan Karena ada pengharapan Pengharapan yang pasti Dalam Tuhan Sehingga dapat dikatakan Berbahagialah orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Karena ia boleh Isyarat dari segala Jerilahnya Dan pekerjaan Yang menyertai dia Pada saat ini Kami berdoa Tuhan Dengan Iman kami Berdoa Biarlah Tuhan Tetap memilikan Penghiburan Kepada setiap kami Khususnya keluarga ini Tinggalkan Dan kami mohon Kepada Tuhan Biarlah Tuhan Terus memimpin Ibu Lydia Tuhan yang memimpin Kedua putrinya Baik Siska Maupun Iren Tuhan yang Menolong Memberkati juga Semua mantu Dan cucu-cucu Tuhan memberikan Kekuatan dan Penghiburan Biarlah kami Melihat semua Peristiwa ini Dengan Iman percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan Kendatipun Bapak Dr. Johan Tidak bersama Dengan kami Tapi pada saat ini Dia telah bersama Dengan Tuhan Menikmati segala Kebahagiaan Surgawi Bersamamu Kami bersyukur Tuhan Dengan mata Iman Kepercaya Kepadamu Setul dengan Firmanmu Kami mengamai Semuanya itu Sementara kami Akan memberangkatkan Cenasa Untuk Dikremasikan Kami mohon Biarlah Tuhan yang Memimpin Agar semua Dapat berjalan Dengan baik Biarlah kasih Tuhan terus Menyertai kami Agar segala Telah dan iman Telah dan kehidupan Yang telah Dinyatakan Dalam kehidupan Bapak Dr. Johan Dapat menjadi Telah dan bagi Keluarga semua Dan bagi kami Biarlah iman Percaya kami Kepada Tuhan Semakin teguh Dan kami dapat Mempersembahkan hidup kami Untuk kemuliaan Dengar doa kami Tuhan Yang kami panjatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengajar kami Berdoa Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Menang Indalah Namanya Kita jumpa Di kota Permal Indalah Saat Indahnya Saatnya Kita jumpa Di kota Permal Saudara kita Akan lanjutkan Ibadah kita Di ruang Mendekat Sebelah Tempat kremasi Di bawah Kita akan Siap-siap Untuk memberangkatkan Cenasa Pada keluarga Mungkin Mau foto dulu Sudah Sudah ya Kepada petugas Kami persilapan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati